Kalau di kita, Nabi Isa itu tersendiri dan kemudian diangkat ke langit, jadi yang kemudian disalib itu berbeda lagi. Yang disalib itu sudah menjadi pengganti dengan wajah yang sudah disamakan. Maksudnya stuntman begitu? Nggak ini seserius? Nggak ini seserius? Maksud Anda stuntman? Kok Anda tertawa? Terima kasih. Gue kerok dulu ya. Pegel dari pagi syuting. Lu kayaknya masuk angin deh. Masuk angin. Makanya gue pengen ini dulu juga ada inherent. Lu merasa nilai-nilai Islam yang gue ajarkan bikin lu masuk angin? Bukan. Bukan. Emang enak aja kayak jadi tenang gitu lah pikiran gue. Adem. Kayak acara ini adem. Adem ya. Ini apaan? Ini plosa, Bib. Enak lah kalau lagi nggak enak badan sih gue selalu pakai ini. Lu belum pernah coba ya, Bib? Enggak, gue belum pernah. Coba deh lu hirup dikit. Ntar kalau gue masuk angin ya, gue pakai ini ya. Masuk apa? Masuk angin. Lu mau masuk Islam. Gue nunggu jokes itu sih emang. Iya, 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 iya. Bib. Oke. Kita punya topik, gue punya topik buat lu. God's plan. Rencana Tuhan. Oke. Oke. Ini dalem sih. Gue nggak tau ini sensitif apa nggak. Tapi ini udah pernah kita lakuin sih. Bedanya ganti channelnya di face to face dan konten lu kan. Sekarang di sini. Sekarang gue kayak pengen beraniin untuk lebih deep. Oke. Gue pengen tau soal rencana Tuhan yang menurut gue confusing sih. Yang gue nggak bisa bilang kurang fair ya. Tapi gue penuh pertanyaan nih. Di sini nih. Kan semuanya itu berasal dari rencana Tuhan. Correct nggak? Iya, benar. Benar dong. Kalau ada orang dilahirin dengan tubuh yang tidak lengkap. Penyakit yang sangat langka. Itu rencana Tuhan. Iya, itu bagian dari rencana Tuhan. Kok Tuhan nggak baik kalau dia merencanakan itu? Iya, pertama ya. Tuhan katakan di dalam Al-Quran itu bisa jadi apa yang terjadi kepada dirimu itu semua hal yang terjadi kepada dirimu itu disebabkan oleh kelakuanmu sendiri. Oke. Jadi bisa jadi seorang anak itu lahir dalam keadaan yang kurang baik. Ya. Berkebutuhan khusus itu lantaran tingkah pola orang tuanya. Misalnya ketika masih dalam kehamilan dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi janinnya sehingga kemudian janinnya kenapa-kenapa. Tapi semua itu berada di bawah pengetahuan ilmu Tuhan. Ya. Kemudian bisa jadi juga ketika dia lahir dia mengalami kurang gizi dari orang tuanya. Yang menyebabkan ketika dia berada di umur tertentu dia mengalami kekurangan-kekurangan tertentu. Oke. Dan banyak hal. Ya. Tapi semua itu berada di bawah ketetapan dari Tuhan. Ya. Bahwa dia akan begini dan begitu. Apakah itu buruk bagi si anak sedangkan itu kelakuan bapak sama emaknya. Ya. Kenapa anaknya yang harus menanggung. Dan itu bagian dari rencana Tuhan. Dan itu bagian dari rencana Tuhan. Kekurangan itu ada pada mata kita. Oke. Tidak pada mata Tuhan. Mata kita dengan segala keterbatasannya itu melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Oke. Padahal itu kekurangan terjadi karena mata kita yang melihat dengan segala keterbatasannya. Gue kasih contoh gini. Tai lalat. Tai lalat itu kalau lu ngelihat tai lalatnya itu kekurangan. Jelek. Rano Karno ganteng. Rano Karno ganteng karena lu ngelihat secara utuh. Oke. Di wajahnya Rano Karno atau Nurul Arifin. Iya kan. Ketika dilihat di satu wajah ternyata itu yang membuat tampan dan cantik mereka. Betul. Tapi setelah lu melihat secara keseluruhan. Oke. Tapi keterbatasan mata lu yang menyebabkan lu hanya fokus kepada tai lalatnya. Menyebabkan itu seolah-olah kekurangan. Oke. Nah bagi orang yang mau bersabar. Makanya dalam Al-Quran itu kata sabar dan kata kebenaran itu diseringkali disatukan. Misalnya watawassobil hak, watawassobil sober. Itu disatukan karena dengan lu bersabar melihat realitas yang ada di depan lu. Maka lu akan melihat gambar itu secara utuh. Dan ketika dilihat secara utuh ternyata itu indah. Bukan kekurangan malah kelebihan. Yang kurang justru mata kita ketika melihat sesuatu itu. Misalnya gue sering menyebut mereka bukan orang berkebutuhan khusus. Ya. Tapi orang berkemampuan khusus. Oke. Gue menemui banyak orang yang dia berkekurangan dalam mata kita. Tapi ternyata dia berkelebihan dalam kemampuan. Oke. Misalnya gue pernah wawancarai satu orang yang punya masalah pada otaknya dari kecil. Ya. Tapi dia mampu menghafalkan Quran dalam waktu kurang lebih hanya satu tahun. Oke. Bahkan dia bisa menyebut ini ayat berapa, kemudian surat apa, letaknya di Al-Quran dimana. Oke. Bahkan kemudian dia melanjutkan untuk menghafal satu juta hadis. Bayangin di mata kita itu orang yang berkekurangan. Hmm. Tapi ternyata dia memiliki kemampuan yang bahkan gue sampai detik ini belum bisa melakukan kemampuan itu. Yaitu menghafalkan Al-Quran dan satu juta hadis itu. Oke. Jadi akhirnya siapa yang kurang, siapa yang lebih. Ya. Jadi sementara mungkin di awal kelahiran antara gue dan dia kalau dijejerin. Gue yang sempurna dia yang kekurangan. Tapi setelah sampai dewasa ternyata enggak. Dia punya kemampuan khusus yang tersimpan justru pada apa yang kita sebut sebagai kekurangan. Oke. Karena ketika lu menganggap itu kekurangan itu kemudian memacu dia justru untuk kemudian melakukan hal-hal yang melebihi dari apa yang kita lihat sebagai kekurangan itu. Oke. Jadi itu tetap part of rencana Tuhan. Iya. Karena bagi gue itu kayak, tahu enggak sih puzzle-puzzle yang disusun yang kalau lu dorong disini keluar disini dia. Jadi ketika seseorang ada kekurangan disini dia akan ada kelebihan disini. Oke. Jadi kekurangan itu hanyalah bahasa manusia. Oke. Tapi dalam perspektif Tuhan atau perspektif manusia yang mau menyingkap hijab-hijabnya atau penghalang-pahalangnya sehingga mata dia bisa melihat sesuatu secara lebih baik dengan dia lebih bersabar dan lain sebagainya maka yaudah. Itu kelihatan kesempurnaan. Oke. Jadi gak ada manusia yang kekurangan. Ya. Di mata Tuhan dan di mata manusia. Hanya saja kemudian manusia menciptakan tolok ukur-tolok ukur tersendiri tentang apa yang disebut dengan normal dan tidak normal. Tapi di mana Tuhan tolok ukur-tolok ukur itu gak valid. Oke. Misalnya sekarang yang dimaksud orang tampan atau cantik itu yang hidungnya mancung. Sehingga orang operasi sampai hidung mancung. Dulu justru yang hidungnya pesek. Sekarang yang dimaksud tampan adalah yang kulitnya putih, rambutnya pirang. Tapi penemuan terbaru kan menyebutkan Yesus itu rambutnya gak pirang dan kulitnya gak putih. Dan itu tampan. Gimana? 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 Taruh dulu. Iya. Penemuan terbaru. Iya. Ada yang pakai AI. Itu rekonstruksi tentang wajah Yesus. Itu ternyata tidak seperti yang di film-film Hollywood zaman dulu. Dulu, putih, kemudian pirang. Ternyata lebih ke mirip-mirip gue lah. Lu gak bisa lihat. Ya artinya, artinya. Taduh ini bisa gue debatin kalau kayak gini. Ini bukan debatin. Yesus, Nabi Isa itu kan lahir jauh ribuan tahun sebelum muslim dong. Klaim terbaik yang ada ya, yang sebelumnya dong. Bener dong. Kalau klaim anda seribu tahun setelahnya ya. Ya enggak. Karena itu kan rekonstruksi orang-orang aja itu. Orang menganggap, oh Yesus itu begini dan begitu. Gue gak tau ya latar belakangnya apa. Kalau yang terbaru itu kan basicnya pada AI. Maksudnya latar belakangnya apa itu gue gak tau. Kenapa dia bikin gambaran-gambaran seperti itu. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu dalam banyak hadis dijelaskan secara detail yang kata para ulama. Seandainya mau menggambar Nabi Muhammad itu dengan modal hadis-hadis yang menjelaskan tentang fisik Nabi Muhammad. Itu bisa. Tapi dilarang dalam Islam. Untuk kepentingan pengkultusan. Nah makanya gue bilang. Kadang orang bilang banyak yang kecewa karena wajah Yesus itu seperti itu. Mengarah kepada satu ras tertentu katakanlah kulit putih. Karena kan dulu bangsa Israel kan. Iya karena direkonstruksi oleh mereka. Karena historinya memang begitu. Ya gue gak tau latar belakang kenapa bisa muncul wajah Yesus yang seperti itu. Oke. Yang jelas gue bilang. Ya gak apa. Kayak pangeran di Penogoro gitu loh. Apa? Kayak pangeran di Penogoro. Iya. Sama kayak Gajah Mada. Kan direkonstruksi oleh satu kelompok tertentu yang akhirnya sesuai dengan selera mereka. Makanya gue suka membesarkan. Iya. Akhirnya wajah-wajah itu direkonstruksi untuk mengarah kepada satu ras atau satu keinginan kelompok tertentu. Ras apa itu? Apa aja kalau yang bikin ya orang-orang barat. Yang putih, tinggi, pirang. Ya dimiripkan kesana. Oke. Tapi gue kan suka membesarkan hati orang-orang Kristen dengan mengatakan. Yang bukan kulit putih ya. Tenang aja. Yesusnya memang kulit putih. Iya. Tapi kan Tuhannya kulit hitam. Loh. Di Bruce Almikti itu. Tuhannya itu kulit hitam loh. Itu film. Enak. Maksudnya ya udah. Sama-sama. Mereka bikin rekonstruksi sendiri. Mengklaim sendiri. Ya udah. Kita bikin rekonstruksi sendiri. Mengklaim sendiri. Untuk apa? Karena ibadah termulia itu membahagiakan orang lain. Termasuk orang-orang Kristen. Jadi gue bahagiakan dengan begitu. Oke. Kasian kan dia. Apanya? Gue kulit hitam kok. Yesusnya kulit putih ya. Iya. Ya itu kan kemajuan modern barat ya. Iya. Pasti dia mau bikin film. Itulah kehebatannya. Justru. Karena kalau Yesus itu kan bukan orang yang muncul dari Eropa sana. Klaim Anda. Kenapa tiba-tiba? Klaim Anda. Ya sejarah yang gue pelajari sebagai seorang musli. Ya. Sehingga. Sekarang gue potong. Kalau di Al-Quran. Kan Yesus itu disebut Nabi Isa. Ya. Berbentuk apa? Arab. Kalau di kita Nabi Isa itu tersendiri. Dan kemudian diangkat ke langit. Jadi yang. Oh terpilih ya. Kemudian di salib itu. Berbeda lagi. Oke. Yang di salib itu berbeda. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ya. Dan kemudian akan diturunkan lagi ke bumi nanti di akhir zaman. Oke. Jadi itu klaim kebenaran dalam versi Islam. Ya. Nah sedangkan yang di salib itu sudah seorang yang kemudian menjadi pengganti. Dengan wajah yang sudah disamakan. Maksudnya stuntman begitu. Gak ini saya serius. Gak ini saya serius. Kan kita punya Bible yang ribuan tahun sebelumnya. Ya itu kan versi kita sebagai seorang muslim kan. Maksudnya anda stuntman. Nah kok anda tertawa. Jadi saya gak bercanda. Stuntman. Ini semacam itu. Oke. Orang yang kemudian dimiripkan wajahnya sehingga iya. Yang kemudian disalib. Oke. Tapi itu bukan Nabi Isa sebenarnya. Bukan Nabi Isa. Dalam keyakinan kita dia bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Oke. Oke. Kita kembali ke God's plan ya. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Kenapa nih yang kayaknya. Ya gak bisa kita sebut kurang fair. Karena kan Tuhan Maha Kuasa ya. Kalau emang rencana Tuhan. Kenapa peperangan terjadi. Berarti kan itu kehendak Tuhan dong. Ayo. Ada negara yang bunuh-bunuhan. Ada negara yang chaos. Ada negara yang perang saudara. Iya. The question is. Rencana Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih kenapa ada peperangan. Iya dong. Kan rencana Tuhan. Iya. Kenapa ada peperangan. Kenapa ada perang antar umat sendiri. Beda umat. Iya. Itu rencana Tuhan juga tuh. Betul. Kalau itu mah. Jangankan lu tarik ke Tuhan ya. Lu tarik di konteks manusia aja masih anomali tuh. Masih membingungkan. Karena kan. Anomali tempat kopi nih. Iya kan Sur. Iya. Gak built in lagi dia. Harusnya di built in. Harusnya. Harusnya. Nah itu. Dia tuh penuh membingungkan. Karena gini. Banyak yang cinta damai. Tapi perang semakin ramai. Oke. Itu kan udah membingungkan. Lu mengaku cinta damai. Tapi peperangan semakin ramai. Iya. Kenapa? Karena yang menciptakan peperangan. Itu adalah sebagian orang. Yang memang menjadikan dan membayangkan peperangan itu sebagai solusi. Dan dia sedang mimpi di siang bolong gitu. Oke. Dia membayangkan itu solusi. Karena itu. Dalam Islam. Peperangan itu. Diperbolehkan. Kalau dia sifatnya defensif. Iya. Untuk membela diri. Atau peperangan itu juga dalam Islam. Karena itu basicnya bukan kebencian, kemarahan, atau balas dendam. Tapi cinta kasih. Makanya di dalam Islam itu ada empat bulan yang lu dilarang untuk berperang. Ya. Rajab. Apa itu? Bulan Rajab. Bulan Muharram. Bulan Zul Hijjah. Bulan Zul Qadda. Tapi Ramadan. Bulan suci yang marah aja gak boleh. Ya. Itu bahkan perang pertama dalam Islam di bulan Ramadan. Perang Badr itu. Nice. Kenapa? Tuhan mau katakan bahwa perang dalam Islam itu bukan karena marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Tapi karena cinta dan kesucian. Oke. Makanya si Nadi bin Abi Talib itu pernah mau menghabisi musuhnya ketika duel bersama seorang bernama Amr bin Abdiud. Ketika si Nadi masih diem sebelum menebas musuhnya. Si musuhnya ini karena kakinya udah cacat, dia takut gak dibunuh. Si Nadi rencananya gak mau bunuh. Kalau lu menyerah, kata si Nadi ya udah lu damai. Entah itu masuk Islam atau berhenti peperangan walaupun lu gak masuk Islam, selesai ini perang. Gue gak akan bunuh lu. Tapi dia gak mau. Apakah Tauran? Gue yang kesatria, dihabisi, dilukai, hingga cacat dan cacat ini seumur hidup oleh seorang anak muda seperti dia. Dia pengen dibunuh. Makanya dia ludahi si Nadi bin Abi Talib biar marah dan membunuhnya. Makin gak dibunuh. Karena peperangan dalam Islam bukan karena kemarahan. Makanya si Nadi kemudian muter-muter dulu setelah itu baru mengeksekusi. Sahabat-sahabatnya nanya, kenapa nunggu muter-muter dulu? Bukannya makin mantap kan? Udah kafir anda, ludahi lagi. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi kemudian kata si Nadi, aku ingin tebasan pedang ini karena Tuhan bukan karena kemarahanku. Oke. Nah, perang atau segala keburukan kejahatan itu terjadi di dunia karena manusia itu menghamba kepada nafsunya. Kalau dia menghamba kepada akal sehatnya aja. Gak usah menjadi hamba Tuhan. Menjadi manusia seutuhnya aja. Dia gak akan melakukan perang. Perang itu merugikan. Lu diajarkan untuk bisa memanah di zaman dulu. Bisa berkuda. Mempersiapkan diri untuk berperang. Kenapa? Agar orang lain gak cari masalah sama lu sehingga gak ada perang. Oke. Karena dalam Islam gak boleh lu mengawali perang. Nah. Kenapa masih ada? Bagus banget tuh dalam Islam tidak boleh mengawali perang kan. Gak boleh. Tapi ini kan long before dulu kan. Nah, peperangan yang kita alami sekarang deh. Kita ini siapa? Umat Islam. Loh. Gua. Bukan. Kalian. Bukan. Oke. Misalnya kita melihat case timur tengah deh. Begitu banyak peperangan saudara. Nah. Itu bisa dianggap kita bilang rencana Tuhan gak? Enggak. Itu berada di bawah ilmunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Tapi bukan Tuhan mengarahkan kepada keburukan itu. Oke. Kejahatan itu karena ulah kita. Iya. Yang tidak mau taat kepada guidance book yaitu Al-Quran dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Atau akal yang diberikan oleh Tuhan. Atau nurani yang telah diciptakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Kita mengkhianati itu sehingga kemudian terjadilah peperangan di mana-mana itu. Oke. Makanya. Pentingnya akal berarti. Iya. Akal hati. Kemudian Quran itu kan petunjuk-petunjuk. Guidance book. Iya. Makanya ketika Tuhan katakan lu masuk surga asalkan lu menjadi seorang muslim. Itu bukan tidak adil. Kalau tidak adil misalnya ada segerombolan orang. Tuhan bilang. Oh yang ini surga ya. Yang ini enggak. Itu baru tidak adil. Tapi kalau Tuhan bilang yang masuk Islam dia masuk surga. Itu Tuhan mengatakan gini. Ada gerombolan orang disana kemudian disini dikasih bendera. Siapa yang kesini maka dia akan selamat masuk surga. Yang kesini itu kemana? Ya kalau keyakinan gue Islam. Oke. Yang kesana. Yang kesini. Ini kan gelap nih. Iya gelap. Yuk yuk. Siapa yang kecahaya. Ya. Kata ini titik kumpul. Titik kumpul ketika gempa. Siapa yang kesini dia selamat. Oke. Karena ulah dia gak ngasih effort untuk dia pergi kesini. Sehingga Tuhan tetap adil. Bukannya itu malah Tuhan pilih kasih sejak lahir ya. Kalau harus masuk kesitu. Sedangkan di negara bagian ini ada setiap agama yang berbeda. Kenapa harus kesitu? Kalau Tuhan pilih kasih sejak lahir. Sejak lahir lo udah dibedain. Yang kulit putih masuk neraka. Yang kulit hitam masuk surga. Itu baru tidak adil. Tapi kalau ini dari awal Tuhan bilang kosong-kosong. Gue kasih lo akal. Gue kasih lo hati. Gue kasih lo petunjuk. Berupa kitab suci. Gue kasih lo sosok nabi dan rasul. Yang memberikan bimbingan kepada lo. Siapa yang kesatu titik yang telah gue tentukan. Maka dia selamat. Siapa yang gak bergerak. Tidak memberikan effort. Dengan akal hati kitab suci dan nabi rasulnya. Untuk pergi ke titik itu. Berarti dia gak selamat. Adil. Gue punya pertanyaan juga tentang rencana Tuhan sih. Menurut gue ya. Kan sekarang cari jodoh. Bukan cuman punya wali ya. Lagu. Sorry sorry. Agak industri ya. Ini juga agak relatable ke anak muda sih. Kalau emang rencana Tuhan. Banyak ya orang yang di kasih jodoh. Dengan perbedaan religion. Itu juga part of rencana Tuhan. Banyak soal dia anak muda nih. Justru sebenernya dia malah cinta sama yang beda agama. Tapi karena. Beda religion. Ya udah putus aja gitu. Padahal gak cocok-cocok banget juga sama yang sama. Itu rencana Tuhan juga. Untuk memisahkan cinta. The truth. The true love. Untuk memisahkan cinta. Iya. Sebenarnya gini ya. Kalau lu memang percaya kepada kekuatan cinta. Iya. Cinta itu akan membimbing lu. Kepada satu hal yang sifatnya keindahan. Setuju. Misalnya. Bini lu seorang muslim. Iya. Ketika lu mencintai dia dan cinta lu tulus. Maka. Akan ditemukan cara-cara. Sehingga lu akan bisa bersama secara indah dengan dia. Ini tulus di bawah-bawah lagi ya. Hah? Hah? Oke. Tapi gua tuh sempet nge-scroll-scroll. Ya berita-berita kurang penting menurut gua sih ya. Ada orang yang suka banget nih ya. Sama anime sampai di nikahin. Sampai segitunya gitu loh. Lu punya pendapat gak? Iya. Sebenarnya sih kalau dalam Islam. Merujuk kalau ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya surat Anissa ayat 3. Jadi yang boleh dinikahi itu hanyalah manusia. Kalau barang gak bisa kita nikahin dong. Gak bisa. Tapi kalau kita sukai. Makanya para ulama gak boleh tuh. Menikahi anime tuh. Kan ada kan orang sama anime-anime sampai pengen nikah dan lain sebagainya. Gak boleh. Jadi gak ada tuh ceritanya menikahi anime. Itu gak diperkenankan oleh para ulama dalam Islam. Karena merujuk tadi banyak ayat yang telah menegaskan bahwa pernikahan itu antar sesuatu sama manusia. Oke. Jadi gak bisa tuh Putri Duyung. Nyiroro Kidul. Mika ini. Gak ada. Tapi misalnya kalau gue ngomongin barang. Kan gue suka banget nih. Sama sofa yang namanya easy sofa. Itu sah-sah aja dong. Nah kalau itu sah-sah aja. Iya dong. Iya. Artinya lu mencari kenikmatan dalam hidup itu boleh aja. Seorang muslim itu bukan harus anti dunia. Gak boleh mencari kenikmatan dunia. Boleh. Asalkan memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu dia yang gue bilang kenikmatan. Karena gue suka easy sofa. Ini kita ngomongin nikmat ya. Nih. Kemasan easy sofa itu bisa digulung. Dilengkapi dengan tas. Terus paling enak tuh. Gampang dipindahin. Jadi kayak konfi gitu loh. Kalau bahasa jakselnya. Udah gitu ya paling enak. Ini tuh foldable sofa bisa dilipet-lipet. Udah gitu bisa dijadiin bed juga nih. Jadi kalau misalnya kita lagi pegel. Buat selonjoran pelek banget. Itu. Udah gitu paling enak lagi nih. Dilengkapi sama zipper. Jadi gampang nih kalau mau dicuci. Jadi gak dibitu-ribut. Aduh mau cuci dimana ya. Gampang. Nah ini juga itu high density foam. Jadi tebel. Kalau tebel kan biasanya keras ya. Kalau ini empuk. Oke tebal dan empuk. Tebel dan empuk. Easy sofa ya. Oke. Abie mau coba gak? Gak. Gue ya. Ya udah gue ya. Lanjut ya. Iya dong. Ya gue sih penting. Penting dong. Karena kan apalagi di bulan ramadhan. Kita itu diperintahkan untuk beribadah di malam-malam bulan ramadhan. Betul. Karena itu kita butuh istirahat yang berkualitas. Jadi ketika lo percaya kepada kekuatan cinta. Cinta itu akan ngajak lo kepada segala bentuk keindahan. Nah. Takdir itu adalah sesuatu yang berada di bawah ilmunya Tuhan. Ya. Tuhan tuh punya ilmu. Dan kemudian ganda yang berjalan. Ya. Oh ini udah. Tuhan tahu ini akan begini. Oh onat akan menikah dengan ini. Kemudian dia akan menikah dengan itu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kemudian punya aturan yang diturunkan agar lo merasakan keindahan itu. Misalnya. Misalnya. Pernikahan itu dalam Islam diatur satu agama. Ya. Khususnya jika yang perempuan itu adalah seorang muslimah. Cowoknya itu wajib. Seorang muslim. Ya. Gak boleh selainnya. Ya. Nah. Itu aturan yang Tuhan turunkan. Agar apa? Agar apa yang lo jalankan itu bisa sesuai dengan fitrah lo. Fitrah itu aspek paling dasar dalam diri lo yang akhirnya lo bisa merasakan keindahan dan kesempurnaan. Nah Tuhan beri aturan tuh. Agar lo bisa menjalankan segalanya sesuai dengan fitrah lo. Sehingga gak ada pertentangan antara apa yang lo jalankan dengan batin lo. Gak. Nah makanya gue bilang. Kalau lo percaya kepada kekuatan cinta. Walaupun beda agama. Cinta itu akan menggiring lo kepada solusi yang indah. Misalnya. Lo jadi mu'alaf. Gitu. Ya. Jadi ada aturan yang Tuhan berikan. Untuk kemudian mengarahkan kita kepada naluri kita. Yang paling dasar. Yang disebut sebagai fitrah. Karena kita meyakini. Nabi bilang begini. Tuhan itu sudah kasih fitrah kepada lo. Yang menyebabkan lo kemudian memilih agama-agama yang kita yakini. Agama yang tidak benar. Itu adalah ayah dan ibunya kata Nabi. Atau nenek moyangnya. Iya. Tapi kalau lo mempelajari dengan penuh ketulusan. Maka lo akan sampai tuh. Kepada fitrah lo. Yang kendaraannya adalah Islam itu. Makanya kita meyakini. Siapa yang mencari. Dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian. Dia mengikuti. Aspek paling dasar dalam dirinya. Entah lo nyebutnya kata hati. Atau apapun. Maka gue meyakini dia akan sampai kepada Islam. Karena. Dia lah yang sesuai dengan fitrah kita. Ya. Makanya. Kita meyakini. Semua Nabi sejak Adam itu Muslim. Karena. Nabi Isa pun. Muslim gitu. Hahaha. Iya. Di dalam Al-Quran itu. Misalnya. Ini kan klaim ya. Klaim. Klaim kita sebagai seorang Muslim. Gua sebagai seorang Muslim. Iya. Ini kan konteksnya. Lu pengen tau pendapat gua sebagai seorang Muslim. Dan gua harus bercerita secara jujur. Hahaha. Iya kan. Biar lu gak. Gak ngerasa. Makanya. Makan gua sebenarnya. Karena pada prinsipnya. Betul-betul. Ketika gua jujur. Lu mau ikut kek. Gak ikut kek. Bener-bener. Ini pengetahuan buat gua. Ini adalah knowledge. Iya. Tadi kan gua gak tau. Puncak toleransi itu ketika lu sama-sama jujur. Iya. Lu sama-sama memahami. Dan lu sama-sama menghargai. Gua setuju banget. Tidak di atas kepalsua. Betul. Tidak di atas basa-basi dan lain sebagainya. Yaudah. Sama-sama bercerita secara jujur. Kemudian sama-sama memahami. Dan sama-sama menghargai. Setuju banget. Enough udah. Iya. Kalau gak setuju. Yaudah. Setuju untuk tidak setuju. Clear. Ega itu disagree. Iya. Udah disana. Nah. Gua meyakini. Ketika seorang itu. Mengikuti kata hatinya. Ya. Makanya kita dijelaskan dalam Islam. Man arafa nafsa fakat arafa robba. Siapa yang mengenal dirinya. Dia akan mengenal Tuhannya. Semakin lu masuk ke dalam diri lu. Lu akan menemukan Tuhan yang sejati. Yang dalam keyakinan gua. Dia menciptakan satu agama sejak dulu. Yaitu Islam. Ya. Cuman syariatnya berbeda-beda. Untuk setiap zaman aja. Ya. Nah Islam ini untuk semua zaman dan semua tempat. Tinggal kemudian aturan itu. Mengajak lu untuk kembali ke dalam diri lu. Agar lu bisa hidup dengan nyaman. Dengan tenang. Dengan indah. Dengan damai. Ya. Nah sama juga dalam konteks itu. Aturan tentang jodoh. Lu diatur. Kalau lu mau cari hidup bahagia. Cari jodoh yang begini, begini, begini. Karena. Dalam keyakinan sebagai seorang muslim. Jodoh itu seharusnya. Gak ada kata cerai. Seharusnya. Bahkan tidak hanya di dunia lu berjodoh. Tapi nanti di akhirat. Makanya kata Nabi kepada Umus Salamah. Umus Salamah ini dinikahi oleh Nabi. Ketika sudah menjadi janda. Kemudian kata Umus Salamah. Ntar di akhirat. Gua ini. Pasangannya siapa? Laki gua yang dulu. Atau Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi. Yang terbaik ahlaknya. Jadi seorang yang memilih jodoh. Berupa pasangan yang terbaik perangainya. Dia bukan hanya berjodoh di dunia. Tapi berjodoh di akhirat. Dan Nabi bilang. Yang terbaik ahlaknya. Nabi gak bilang gua. Padahal manusia terbaik ahlaknya. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim itu Nabi Muhammad. Kerendahan hati Nabi itu bilang. Yang terbaik ahlaknya. Nah. Akhirnya. Kalau lu mencari yang terbaik ahlaknya. Maka itu dalam Islam bukan hanya di dunia. Tapi di akhirat. Karena ahlak itu yang abadi. Tapi kalau ketampanan kecantikan gak abadi. Iya. Kekayaan gak abadi. Kemudian apa. Garis keturunan gak abadi. Semuanya gak ada yang abadi. Iya. Kecuali. Ketulusan. Ahlak itu. Nah itulah. Aturan-aturan itu yang diturunkan. Oleh. Tuhan. Untuk siapa. Bukan untuk. Tuhan. Tuhan mah gak butuh lu beragama. Apa enggak. Gue juga gak butuh lu login apa enggak gitu. Iya. Itu. Buat diri lu. Apa. Buat diri lu. Diri kita masing-masing ini. Makanya Tuhan katakan. Inah santum. Ah santum lian fusikum. Kalau lu berbuat baik. Kebaikan itu akan kembali kepada diri lu sendiri. Gak kepada gua. Iya. Sampai titik tertingginya ya. Iya. Kenapa lu disuruh nyembah Tuhan? Apakah Tuhan butuh disembah sama lu? Enggak. Tuhan disembah lu gak makin mulia. Dihina sama lu? Gak jadi hina. Iya. Tapi kenapa Tuhan suruh sembah dia? Karena lu tetap butuh sesandaran terakhir. Iya. Lu sedih butuh ibu. Butuh istri. Butuh anak. Butuh teman untuk jadi sandaran. Puncaknya. Ketika semua gak ada. Sandaran lu adalah Tuhan. Lu butuh Tuhan. Iya. Nah. Kalau Tuhan gak nyuruh lu nyembah Tuhan. Lu tetap butuh itu. Sandaran terakhir. Makanya lu akan nyembah Tuhan-Tuhan palsu. Itu. Tuhan palsu gimana? Iya kayak. Feron. Namrud. Iya kayak Tuhan-Tuhan. Apa kata lu tadi. Tuhan-Tuhan cosplay lah. Oh cosplay. Iya. Feron. Namrud dan lain sebagainya. Itu kan cosplayan aja. Iya. Gue setuju sih. Dan ketika lu menyembah Tuhan. Yang tidak sebenarnya. Pasti Tuhan itu akan menjelakkan lu. Buktinya Feron dan Namrud. Karena dia gak punya kekuasaan. Gak punya keadilan. Gak punya kebijaksanaan. Tapi tadi kan lu bilang. Tuhan itu gak butuh disembah. Dihina pun juga gak apa-apa. Gitu kan. Itu kan. Bukan gak apa-apa. Dihina ya lu aja yang hina. Kayak lu ngehina emas. Ah emas nih. Ya lu yang hina. Karena emas itu berharga. Ketika lu hina. Lu yang hina lisannya. Lu yang bego. Bukan emas yang hina. Digituin aja paling. Nah. Tuhan juga gitu. Mau dihina sama lu gak jadi hina. Iya. Makanya. Termasuk di bulan ramadhan nih. Iya. Gue gak khawatir kalau gak dihormati puasa gue. Oleh siapapun. Iya. Di luar diri gue. Gue yang takut. Kalau puasa gak menyebabkan gue jadi terhormat. Nice. Dihormati ataupun gak dihormati. Gue gak peduli. Tapi gue harus terhormat dengan diri gue. Nah. Termasuk kepada orang yang gak menghormati puasa gue. Gue akan tetep hormati dia. Karena itu jalan kehormatan gue. Iya. Kalau gue marah justru itu jalan ketidakhormatan gue. Itu kor di Al-Qur'annya ada gak ayat itu? Iya. Karena dalam Al-Qur'an itu puasa untuk bertakwa. Takwa itu tolak ukurnya dalam Al-Qur'an itu tiga. Gak marah meski dipancing marah. Iya. Memaafkan orang yang memancing lu marah. Iya. Dan yang ketiga bersedekah kepada orang yang bikin lu marah. Itu kalau kor itu dijalanin selain bulan puasa. Betapa indahnya Islam. Iya. Karena itu. Tugas orang muslim. Terusin aja begitu tapi mati. Betapa kerennya Islam. Benar. Makanya Ramadhan itu kan kata Nabi adalah madrasah sekolah. Iya. Bukan untuk lu baik cuma di bulan Ramadhan. Iya. Tapi meramadankan sebelas bulan yang lain. Nice. Makanya mau di lu gak hormatin gua. Silahkan. Iya. Tapi gua tau akhirnya siapa lu. Itu. Makanya si Nali Zainabitin misalnya ya. Pernah dihina dina. Iya. Oleh orang. Dan kemudian dia memilih untuk memaafkan. Tidak marah. Dan memuji orang itu. Iya. Memberi sedekah kepada orang itu. Orang-orang di sekitarnya nanya. Lu kenapa melakukan hal itu? Iya. Kenapa lu gak membalas? Kata dia berlaku buruk adalah ahlaknya dia. Dan berlaku buruk baik adalah ahlaknya gua. Itu pembeda antara gua dan dia. Jadi gua gak minta dihormatin. Hanya orang yang rendah yang minta dihormatin. Gua gak minta dihormatin. Sebenernya tiga Al-Quran itu bagus banget. Nah kalau itu dijalanin orang bener-bener-bener. Tidak ada patung Bunda Maria yang ditutup dengan terpap. Satu. Dua. Tidak ada kasus penistahan agama dong. Kenapa orang harus tersinggung. Kalau tiga kor itu dijalanin sama orang Islam. Betul. Sedikit-sedikit. Wah anda menista. Menista. Kalau kor itu dijalankan. Gak akan ada penistahan agama. Tidak ada orang yang merasa agamanya dinista. Yang ada mulut-mulut yang penuh dengan nista. Tapi gua tetep. Kan tidak semua orang berada di level itu. Itu. Itu yang bikin kemudian orang itu. Kenapa gua suka ngobrol sama lu. Levelnya tuh. Coba yang di bawah lu. Nah itu. Nista! Ya kan? Ya sama di Myanmar juga. Yang beda server dengan gua juga. Ya betul. Ya betul. Ini kan knowledge yang gua gak tau tentang titik tiga kor Al-Quran. Menurut gua ya. Problemnya itu adalah mayoritarianisme. Ketika lo mayoritas. Ada ego yang naik. Kadang bagi sebagian orang. Makanya mayoritas itu sering kali disindir di Quran. Ya. Aksharahum layak kilun. Aksharahum layak lamun. Sebagian besar kalian gak berpikir. Sebagian besar kalian gak punya ilmu. Orang yang sebagian besar itu sering disindir sama Quran. Ya. Karena mau dijaga agar gak naik tuh egonya. Ya. Itu pun diatur dalam Quran ya. Iya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya. Bagi gua. Ada level-level orang yang belum sampai disana. Ya. Sehingga butuh aturan. Yang mengatur agar orang-orang yang berada di level yang belum. Tinggi itu. Bisa hidup dengan baik. Sehingga suatu hari dia bisa grow up. Sama kayak. Keberadaan Tuhan. Bagi orang yang betul-betul. Mendengar suara hatinya. Bahkan dia gak butuh kitab suci untuk mengenal Tuhan. Arof tu robbi bi robbi. Kata si Nali bin Abi Talib. Aku kenal Tuhanku. Dari Tuhanku sendiri. Yang memberikan fitrah di dalam diriku. Untuk kemudian mengenal Tuhanku. Makanya orang yang. Dia gak pernah denger Islam. Ya. Kemudian. Terus mendengarkan suara hatinya. Ya. Dan gak pernah kenal Islam. Dia itu oleh Imam Ghazali disebut ahlul fitrah. Orang yang bersetia kepada kata hatinya. Dan dia akan selamat di akhirat. Kecuali kayak lo nih ya. Udah denger Islam. Oh banyak banget dari gua kan. Ya. Banyak. Iya kan. Udah denger banyak banget dari gua. Iya. Nah. Kalau seandainya. Ya. Ini gua tunggu banget nih. Dalam keyakinan saya ya. Iya. Anda masih lockout. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dalam keyakinan saya. Iya. Jadi. Kalau dalam keyakinan saya ya. Iya. Obrolan ini tuh menurut saya adalah knowledge. Contoh di konten ini. Akhirnya saya tau 3 core. Yang tadi saya tidak tau. Itu. Bagus banget loh. Kalau itu dijalankan bukan hanya di bulan puasa ya. Dijalanin dari kita lahir sampai mati. Lah. Kalau bicara dijalankan. Di bulan puasa aja ada yang gak nyalanin itu. Iya. Sebagian. Oknong orang Islam. Apalagi setelah bulan puasa. Iya. Jadi. Problemnya memang. Lu ini memilih Islam. Karena kedaulatan atau karena warisan. Apalagi karena paksa. Kalau lu karena kedaulatan. Emang ada yang paksaan? Bisa jadi. Iya. Orang yang terpaksa masuk Islam karena pernikahan. Iya. Makanya Islam itu tidak memperbolehkan lu masuk Islam karena menikah. Oke. Karena berarti bukan karena Tuhan. Terpaksa itu. Iya. Ada yang karena warisan. Karena keluarganya kebetulan Islam. Tapi. Ada yang karena kedaulatan. Dia memilih Islam. Sebagai agamanya. Dan. Dia tetap terbuka kepada nilai-nilai baik yang mungkin ada di luar sana. Iya. Makanya seorang Muslim yang baik kata Nabi. Seorang yang menganggap kebijaksanaan. Dimanapun dia temui. Itu adalah sebagai satu harta karunnya umat Islam. Yang harus diambil. Walaupun datang dari orang Kristen ke orang Hindu, Buddha. Siapapun. Yang kalau lu melihat kebaikan. Maka itu Islami bagi kita. Yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Kecuali itu memang sudah bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Ya. Itu. Ini menurut gue konten yang menurut gue. Yang gue bilang dari awal. Yang dari gak tau. Menjadi tau. Setelah tau apa? Ya. Gue gak usah ditelai gitu. Kan orang kalau berdialog. Oh. Jadi oh dong. Yang tadinya gak tau. Oh bagus ya gitu ya. Ilmu itu kalau gak dijalankan. Percuma kalau dalam Islam. Just info. Paham gue. Buat gue. Knowledge juga penting sih. Biar gue gak judging. Sesama agama lain. Ih. Kok begitu sih gitu. Jadi. Lu sekarang udah tau bahwa Islam itu keren. Iya. Iya. Gua. Gua harus akuin keren. Kalo corenya itu keren banget. Iya. Kalo corenya based on Quran yang tadi. Iya. Nanti salah berteman aja sebenernya. Apa? Apa? Iya salah berteman aja. Lu kan ketemu orang Islam yang gak di corenya. Sehingga lu kemarin-kemarin tuh ngeliatnya. Kok Islam? Iya. Ini kan sih bukan hanya saya. Mungkin di umat muslim sendiri. Atau agama lain. Kan banyak juga ya. Perspektif orang beda-beda gitu. Makanya. Kita bikin konten login ini. Menurut gue biar orang knowledge-nya. Oh gitu ya. Iya. Message gue itu sih. Iya. Tapi kalo for info apa tadi. Tidak di jalankan ya itu. Urusan lain lah. Ini saya mau masuk loh. Eh Bip tapi oke oke. Makanya di bulan ramadhan ini Bip ya. Tetap harus jaga amalan. Itu penting banget. Karena hanya Tuhan yang tau tentang rencana kehidupan kita. Agar. Itu kan seharusnya keluar dari saya omongan. Kenapa tiba-tiba keluar dari anda. Itu memang kuman saya juga. Saya kan belajar. Oh iya. Saya juga udah menyerap ilmu anda. Bagus nih. Ntar lama-lama saya jalankan. Anda kaget. Anda yang kaget ya kan. Iya. Tapi kita bisa dong. Siap siaga. Agar badan kita juga tetap fit. Dan selalu bugar selama bulan puasa. Penting dong. Penting dong. Penting dong. Agar kita tidak batal. Nggak pegel-pegel. Nggak cepet pilek. Terus bisa melakukan ibadah lainnya juga kan. Bukan cuma puasa. Karena kalo sakit kan. Emang gak guter awe. Bagus loh. Anda mulai mengerti loh. Iya dong. Ya kan. Kalo ini Bip. Adalah rencana terbaik yang bisa bikin badan lo seger selama bulan puasa Bip. Nah buat kalian yang lagi puasa. Yang pasti sempet ngerasa lemes. Atau jompo. Atau pegel-pegel. Atau apapun itu. Pusing. Nih. Cuma satu solusinya. Puasa. Karena gini nih. Ini enak banget deh. Ada empat fungsi. Nih Bip. Yang ini Bip. Nih yang bagian sini nih. Bisa buat kerokan. Set. Oke. Enak ya. Ya kan. Satu lagi nih. Set ini. Bisa buat pijet. Oke. Enak kan. Kayak langsung ininya kan. Kalo orang puasa suka pegel-pegel ya. Kan kurang mer-pegel putih ya kan. Abis itu Bip. Dibuka. Yang ini nih. Set. Dioles. Kayak balsem gitu. Oke. Biasanya kalo orang Arab suka tuh balseman. Enak. Enak kan. Set. Pegel-ilang. Tergantung pegel dimana ya. Kalo gue sering disini nih Bip. Jadi suka begini gitu ya. Soalnya ada nama bindi gue kan. Mungkin puyang tuh orang. Tuh gitu ya. Nah paling pamungkas menurut gue ya. Selain pamungkas itu penyanyi ya Bip. Ini menurut gue enak banget. Ini gue penting banget. Karena menurut gue orang puasa kan suka pusing ya Bip ya. Iya. Agak dehydrasi. Dengan menghirup ini. Pelosa. Enak ya. Seger kan. Enak ga baunya. Enak. Asli seger banget Bip. Gue tuh suka ada yang bawa-bawa herbal. Apalagi kan kalo orang-orang Arab-Arab gitu kan. Baunya herbal Bip ya. Iya. Enak ya kan. Arap sekali. Iya. Engga tapi gue suka satu ginian bisa 4 fungsi. Tapi gue punya pertanyaan terakhir untuk menutup Acai ini. Ini mungkin banyak juga di pertanyakan orang ya. Batal ga sih Bip kalo kita di bulan puasa ngerasa pusing lemes dan kita menghirup aroma. Ini kan hitungannya menghirup ya. Iya menghirup. Batal ga puasa kita? Ya. Eh gue salah ga? Batal ga puasa anda? Iya iya. Iya iya. Kenapa jadi kita ya? Iya dong. Tapi kan ada juga puasa. Ada 40 hari. Batal ga puasa kita Bip? Oh 40 hari puasa anda ya. Bip! Udah ini. 30 hari. Saya 40. Unding saya 30 hari. Iya saya 40. Padahal 29 hari. Saya kok 40 ya? Iya makanya udah bener saya. Oke. Lebih enak, enteng. Enteng. Jam 6 lagi bukanya. Oh iya. Anda lebih. Lebih. Bip. Ini lagi acara login ya Bip. Konsepnya puasa dan ramadhan ya. Pertanyaan. Karena ini mungkin orang takut. Eh takutnya kalau gue hidup batal. Iya iya iya. Iya iya. Sebenarnya kalau menurut para ulama ini tidak membatalkan puasa. Inhaler lu mencium apa minyak wangi atau asap dupa itu. Itu tidak membatalkan puasa. Seperti kata Syekh Abdul Rahman Balawi dan lain sebagainya. Para ulama itu bilang enggak. Enggak membatalkan puasa. Iya. Kecuali masuk nih ya. Ada yang masuk dari ini baru tuh. Oke. Karena kalau dia masuk. Apa yang nempel disini masuk baru. Tapi kalau cuma dihirup lah. Enggak dong. Oke. Ya udah tuh dengerin ya. Yang ngomong langsung. Habib Hussein Jafar. Pokoknya jangan biarin badan gak fit menghambat puasa. Dan amalan lu selama ramadhan. Masalah apapun. Plongin aja pake. Plosa. Apakah lagi ya Bip ya. Hmm. uk. Apapun. Jaya Rzaihanuka.